Liputan 6, Jakarta Simulasi Superkomputer membantu para peneliti menemukan jenis paduan baru, yang disebut logam paduan entropi tinggi. Para peneliti telah menggunakan superkomputer sampai di dua dari Texas Advanced Computer Center yang ditugaskan oleh lingkungan sains dan teknik ekstrim. Penelitiannya diposting di materi NPJ Journal. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk menemukan bahan baru untuk baterai, katalis, dan lainnya tanpa perlu logam mahal seperti platinum atau kobalt. Logam paduan entropi tinggi mewakili konsep desain yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini kami mencoba menggabungkan serangkaian elemen utama, kata Wei Chen, salah satu penulis dokumen ini, yang juga seorang profesor sains dan teknis material di Institut Teknologi Illinois. Istilah, entropi tinggi, secara singkat mengacu pada penurunan energi yang diperoleh dari campuran acak beberapa elemen dalam fraksi atom yang sama, yang dapat menstabilkan bahan baru. Untuk penelitian pembelajaran yang mendalam ini, Chen dan Rekan, Rekannya mensurvei ruang besar yang terdiri dari 14 elemen dan kombinasi yang menghasilkan logam paduan entropi tinggi. Mereka menghitung mekanika kuantum dalam kecepatan transfer tinggi, yang menemukan stabilitas dan sifat elastis logam paduan, kemampuan untuk memulihkan ukuran dan bentuk tekanan, lebih dari 7.000 logam paduan entropi tinggi. Untuk menemukan kebenaran informasi yang beredar, WhatsApp ke fakta bahwa liputan 60811-BREAK-9787-BREAK-670 nomor verifikasi hanya menulis kata kunci yang diinginkan.